Anda masih bersama saya Farah Pumutasi seputar Bandung Raya Malam Pemisah Pohon Tua setinggi 8 meter dengan diameter 1 meter tumbang di jalur mudik selatan Nagrek penghubung Bandung-Garut. Akibat peristiwa tersebut, arus lalu lintas dari arah Bandung-Garut ditutup sementara dan dialihkan ke jalur Cikaledong. Sebatang pohon besar di jalur mudik selatan Nagrek penghubung Bandung-Garut tumbang dan menghalangi jalan raya tersebut. Akibatnya petugas kepolisian lalu lintas Polres Bandung menutup sementara jalan raya utama penghubung Bandung-Garut tersebut dan mengalihkan arus kendaraan di Cikaledong dan mengarah ke Kadungora Garut. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung baru bisa mengevakuasi pohon dengan tinggi 8 meter dan berdiameter 1 meter ini dengan menggunakan gergaji mesin. Usai dibelah menjadi beberapa bagian, pohon tersebut dievakuasi sementara ke bahu jalan sebelum diamankan kendaraan besar. Menurut Kanit Lantas Polsek Nagrek AKP Cevi, saat pohon tua tersebut tumbang dan melintang di jalan raya utama, arus lalu lintas kendaraan yang melintasi kawasan tersebut sedang sepi. Pihaknya juga sudah memberikan imbauan kepada pihak desa Cierang untuk segera menebang pohon yang sudah rapuh tersebut karena membahayakan pengendara. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun petugas kepolisian terpaksa menutup sementara arus kendaraan yang datang dari arah Bandung menuju Garut dan mengalihkannya ke jalur Cikaledong dan mengarah ke Kadung Ngora Garut. Tubuh pohon sudah dievakuasi, namun kabel PLN yang melintang belum dibereskan karena masih menunggu petugas PLN.